Sekini kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Cipali mulai membadati gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama di Purwakarta. Ramainya kendaraan membuat antrian kendaraan di pintu masuk gerbang tol tersebut. 8 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, sebagian warga Jakarta mulai mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa. Seperti pantauan dari ruas jalan-jelang kerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama Purwakarta, Jawa Barat, kendaraan pemudik dari arah Jakarta mulai memadati jalur ini. Pemudik mengaku berangkat ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari kemacetan saat puncak musim mudik berlangsung. Bang, ngajuk Jawa Timur. Kenapa mudik sekarang? Ya, biar kagak macet, soalnya ada anak kecil. Oh gitu. Sama keluarga? Iya. Dari mana tadi? Dari Bekasi. Gimana, macet nggak jatuh jalan? Lumayan nggak, Pak? Nggak seberapa maksudnya. Tengah pekalongan. Kenapa mudik sekarang, Pak? Biar akalancaran dikit. Oh gitu. Sama keluarga nih, Pak? Ya, sekeluarga. Arus kendaraan pemudik dari arah Jakarta akan terus terjadi hingga satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tiga hari jelang lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews, melaporkan. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada Gina Atikasari di gerbang tol Cikarang Utama. Gina, seperti apa situasi di gerbang tol Cikampek Utama? Ya, loki dan gede saat ini kondisi di jalur tol Cikampek Utama memang masih sama seperti sebelumnya, yakni ramai lancar. Memang tadi pagi sempat terjadi adanya kepadatan di gardu tol Cikampek Utama, di mana kepadatan tersebut didominasi oleh kendaraan muatan besar seperti bus kota dan truk pengangkut barang. Dan bagi kendaraan pribadi sendiri, memang belum terlihat adanya kenaikan volume kendaraan maupun kepadatan di sepanjang jalur tol Cikampek ini. Dan sejak kemarin memang kondisi masih sama seperti hari ini, yakni tidak terjadi adanya kepadatan maupun kemacetan yang berlebih. Selain itu, dapat saya sampaikan ke Anda bahwa PT. Jasamarga sendiri mengatakan puncak arus mudik 2019, yakni terjadi di tanggal 31 Mei 2019, yakni hamin 5 lebaran. Dan selain itu, PT. Jasamarga juga mengatakan setidaknya terdapat 77 ribu kendaraan pribadi yang akan melewati ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Dan selain itu, juga berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang saat ini PT. Jasamarga sedang melakukan perbaikan di beberapa titik jalan, di mana saat ini memang ada petugas yang sedang melakukan perbaikan di tepi jalan tol. Ya, Lofi dan Gede. Baik, terima kasih Gina Atika Sari melaporkan langsung dari Gerbang Tol Baru di Cikampek Utama. Iya, angin rupanya kencang sekali di sana, Lofi ya. Betul sekali, tadi agak mengganggu, cuman kita lihat tadi sudah berlangsung efektif ya Gerbang Tol Baru. Cukup padat, ini kan memasuki musim kering ya, ini juga diperhatikan juga para pemudik juga untuk senantiasa mempersiapkan mobilnya supaya air kondisirannya cukup prima untuk... Tips, salah satunya untuk mudik ya. Mudik.